Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan Live Breaking News bersama saya, Ira Gatiwisa. Pemirsa Militer Israel mengumumkan bahwa mereka telah menaklukkan puluhan orang bersenjata selama melakukan agresi di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Pada Rabu 20 Maret 2024, lewat saluran telegramnya, pasukan Zionis alias IDF mengklaim menewaskan sekira 90 orang bersenjata. Selain itu, mereka juga menyatakan telah menangkap 160 orang lainnya. Dikutip dari Rabu News, IDF mengaku bahwa mereka juga menemukan senjata di area Rumah Sakit. Tanya itu, Serdadu Zionis juga menginterogasi lebih dari 300 orang yang ada di Kompleks Medis Al-Shifa. Sebagai informasi, Rumah Sakit Al-Shifa merupakan RS terbesar di Jalur Gaza yang menjadi tempat penampungan para pengungsi. Kompleks Medis Al-Shifa diserang oleh pasukan Israel pada Senin 18 Maret 2024 dini hari. Militer Israel mengirimkan pasukan khusus yang didukung oleh infanteri dan juga tank. Mereka dikirim berdasarkan informasi intelijen bahwa Rumah Sakit Al-Shifa kembali digunakan oleh militan Hamas. Ini bukanlah kali pertama Rumah Sakit Al-Shifa diserang oleh pasukan Zionis. Sebelumnya, para tentara Israel itu juga pernah menyerang Kompleks Al-Shifa pada November 2023 lalu.